Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini dokumentasi kenang-kenangan ketika kami dengan rombongan ke Jepang Yaitu kunjungan ke SMP Yatsio Dilanjutkan kunjungan ke Kanto International Senior High School Dan akhirnya juga jalan-jalan di luar kegiatan resmi Ini saat tiba di Bandara Narita, Jepang Ini saat mau keluar dari Bandara Ini adalah kepala sekolah SMP Yatsio Yang kita kunjungi pertama kali Ini gambar saya ambil ketika beliau memberikan sambutan selamat datang kepada rombongan kami Ini karya anak-anak SMP yang dipajang Kami ambil, kami foto Jadi bahasa Inggris Karya lainnya juga ditempel seperti ini sebagai tanda penghormatan karya anak-anak Fasitas di kelas Nampak satu bangku, satu meja untuk satu orang Uniknya disini saya lihat waktu itu gurunya ada dua Satu kelas gurunya dua Ini juga foto anak-anak di papan hubungan saya ambil Ini foto asli di kelas Karena anak-anak SMP juga masih imut-imut, masih kecil seperti ini Ini waktu pembelajaran, anak-anak kerja kelompok ini adalah mata pelajaran fisika Duduknya berhadapan-hadapan seperti ini Dia kerjasama berkolaborasi dengan teman-temannya Nampak ini anak baru olahraga Sebagian masih pakai training ya Sebenarnya ada seragam juga Ini olahraga di indoor, di aula Setelah basket Ini anak-anak Menyimpan kembali peralatan yang ada Ini kunjungan di Kanto International Senior High School Ini ada beberapa identitasnya Jadi sekolah namanya Kanto International Senior High School Alamanya beralamat di Honmachi, Shibuyaku, Tokyo Terus rata-rata yang ada disini adalah Umur 16-18 tahun Wanita 60% Lagi-lagi hanya 40% Semboyanya be true Jujurlah Develop curiosity Kembangkan keingetan kalian Develop good adjustment Jadilah Hakim atau penilai yang baik Kira-kira begitu ya Sorry kalau salah ya Ini kampusnya Tampak megah dan hijau Faitas di dalamnya Ini ada halaman Ada koridor Ada kelas Ada ruang sain Ini ada ruang kelas komputer Ruang olahraga Cafetaria Tanah Ini cafetaria lantai 1 Cafetaria lantai 2 Teras cafetaria Di depan ada tertulis Selamat datang Print outan ini Saya foto di depannya ini Kami foto bersama Pak Utomo yang paling kiri Yang di tengah Pak Bus Pak Juragan nih Juga di belakang Pak Awanen itu juga Pak Juragan kita Kita foto sama teman-teman Yang paling kiri Pak Syahiri Dari Profolinggo Saya Ibu-ibu Lupa namanya Ada lagi Pak pakai kacamata Baju kuning di belakang Pak Utomo Terus Pak Pali Ini Balio di depan Saya ambil gambarnya Saya ambil gambarnya Ini salah satu Murid Kalau kita lihat wajahnya Jelas bukan dari Jepang Ini dari Aljazeer ya Dari Aljazeer Karena ini memang Sekolah internasional Ini waktu kita Pertemuan di Ruang Pertemuan Ya kita foto lagi Bersama teman-teman Sebagai kenangan-kenangan Begitu Ini Bapak Kepala Sekolah Ini Ibu Guru Bahasa Indonesia Dari Jawa Tengah Dia sudah lama disana Dia tinggal di Tokyo Bersama suaminya ya Uniknya Di sekolah ini Di kanto ini Walaupun yang mengambil Program bahasa Hanya tiga orang Ya tetap dilayani Kita di kelas Kita lihat ada agak unik Ini papan tulisnya Sangat panjang Sangat panjang Ya sangat panjang Anak-anak juga kerjasama Seperti ini Ini saya foto di Ruang olahraga di Aula ya Waktu itu Kedutaan Kita juga Mambil ke kedutaan Di Pak Iqbal Diterima oleh Pak Iqbal Diterima oleh Pak Iqbal Jawa Diterima oleh Pak Iqbal Jawa Pertanyaan yang Sangat bermutu Mengapa demikian Jika siswa ditanya Dia kalau ditanya langsung Kasian Ini jangan-jangan gurunya Pas lupa ya Sehingga Lebih baik ditanyakan Setelah pulang Lewat email saja Begitu Ini pertemuan Di ruang kedutaan Kita foto bersama Di ruang lobby Kedutaan Indonesia yang ada di sana Berikutnya kita Berkunjung ke Gunung Pujiyama Welcome the best outlet in Japan Gotemba Premium Outlet Ini adalah di Outlet yang ada di Kaki Gunung Puji Ini gedung Puji Kita foto dari Jarak jauh ini ya Parkiran Di kaki dasar Gunung Puji Memang tempat Sebagai tempat wisata Sehingga banyak sekali Yang hadir Ini mobil kami Bis kami yang Kami lagi bersama teman-teman Pak sopirnya Saya sempat Minta foto dengan Pak sopirnya Ini diambil dari Jarak kira-kira 5 km Dari Kaki gunung Ini peta Ini peta Kalau kita masuk outlet Tadi Ini gambar yang Di pintu depan outlet Di kaki gunung Puji Ya kita jalan-jalan Menyusuri Menyusuri outlet Dan tempat-tempat Rekreasi yang ada di kaki Gunung Puji Di sini juga jual Macam-macam Jendera mata Dan tidak perlu khawatir Barang-barang yang disual Di sini Walaupun penjual-penjual kecil Adalah Original Ori Ini di pusat Pertokon di Tokio Ini gambarnya Ini Pak Utomo Sedang foto Dekat menara Tertinggi di dunia Di belakang itu Menara tertinggi di dunia Ini adalah Di depan Estana Kekaisaran Jepang Luas Rindang Bersih Itu kesan kita Sangat rindang Luas Bersih Bapak bisa lihat Ibu bisa lihat Bersih seperti itu Hijau Tempat rekreasi Banyak sekali Hijau sekali Ini di halaman Kekaisaran Jepang Ini kondisi Sudah agak sore Maka agak redup Ini masih rame juga Ini adalah Hotel tempat kami Menginap dengan teman-teman Jira Gunung Puji No Yagata Ini ada di kaki Gunung Puji Kami Kebetulan di Kamar 475 Menuh makanan Di hotel Di hotel Diwajibkan Pakai seragam Seperti ini Apa ya Kimono gitu ya Seragam seperti ini Namakan malam ini Ini ibu-ibu yang ikut Kebanyakan ini adalah Karyawan dari Kemendikbud Dan istri bos-bos Pak Eko Yang tampak wajahnya Paling Dekat kamera Jadi khas Makanan Jepang Ini daging Yang di Iris-iris tipis Setebal daun pisang Lupa namanya Ya Ini kelenteng terbesar Yang ada di sana Ini di depan Ada jualan Perlihatan-perlihatan Jualan Jendera mata Terwami sekali Memang ini Tempat wisata Anak-anak Sepulang sekolah Nah banyak juga Jalan-jalan Ke tempat wisata Seperti anak-anak kita Seragamnya Seperti itu Pakai Jazz ya Jazz Amal mater Sub indo by broth3rmax